Hai semuanya, Dennis disini. Selamat datang di episode Secara Garis Besar, di mana saya menjelaskan sebuah topik ilmu secara garis besar. Hari ini kita mau membahas tentang konvolusi, konvolusi yang sering terjumpai di image processing. Kalau saya ditanya konvolusi itu apa, secara garis besar konvolusi itu merupakan sebuah operasi matematis. Yang saya maksud operasi matematis disini itu seperti 2 x 2 sama dengan 4, atau 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, kalau itu kan operasi antar 2 buah bilangan. Kalau konvolusi itu merupakan operasi antar 2 buah matriks, yakni matriks gambar dan matriks kernel. Apa itu matriks gambar dan matriks kernel akan kita lihat nanti sama-sama. Catatan kecil, operasi yang saya maksud disini itu mempunyai beberapa aturan khusus. Sebelum kita bahas tentang aturan khusus ini, ada yang ingin saya tanyakan dulu kepada kalian. Kalian bisa melakukan perkalian, kalian bisa melakukan penjumlahan, kalian bisa melakukan pembagian, kalau bisa maka selamat. Anda lolos persyaratan untuk belajar konvolusi. Saya serius, tidak bercanda. Kalau tidak percaya, kita sama-sama lihat operasi konvolusi secara garis besar. Misalkan, saya memiliki sebuah image atau gambar dengan resolusi 5x5 piksel. Masing-masing piksel dalam gambar ini memiliki nilainya masing-masing. Untuk mempermudah kita melihat nilai-nilai tersebut, kita bisa berikan warna yang sesuai dengan nilai masing-masing piksel. Semakin kecil nilai piksel, semakin gelap warnanya. Semakin besar nilai piksel, semakin terang warnanya. Lalu, misal, kita memiliki sebuah kernel dengan besar 3x3. Kernel merupakan sebuah matriks yang ukurannya lebih kecil dari image kita. Kernel juga memiliki nilai di setiap elemennya. Sebagai contoh, kernel kita ini memiliki nilai seperti yang tertera di dalam gambar. Oke, untuk melakukan operasi konvolusi, yang perlu kalian lakukan adalah Kalian fokus pada bagian dari image yang ini, dan lupakan bagian yang lainnya dulu. Ini merupakan bagian awal dari gambar yang memiliki ukuran yang sama dengan kernel kita, 3x3. Kemudian, kernel harus dirotasikan 180 derajat terlebih dahulu sebelum kita melakukan operasi. Tapi, karena di contoh ini kernel yang simetrik, maka untuk saat ini kita bisa baikan langkah putarannya tadi. Sekarang, perhatikan operasi berikut. Elemen pertama pada potongan image kita, kita kali dengan elemen pertama dalam kernel kita. Dengan kata lain, 100 x 1 sama dengan 100. Kemudian kita catat. Sekarang, elemen kedua dari potongan image kita, kita kali dengan elemen kedua dari kernel kita. Dengan kata lain, 100 x 2 sama dengan 200. Kemudian kita catat. Lalu, elemen ketiga juga kita kali. 100 x 1 sama dengan 100. Kemudian kita catat lagi. Lalu berikutnya, 100 x 2, 100 x 4, 100 x 2, 50 x 1, 50 x 2, 50 x 1. Seluruh hasil perkalian tadi kita jumlahkan, sehingga kita memiliki angka 1400. Nilai ini kemudian kita bagi dengan jumlah seluruh nilai yang ada di dalam kernel 16, sehingga hasilnya adalah 87,5. Sekarang, kita simpan nilai ini ke matriks yang baru. Kita bisa anggap matriks baru ini sebagai image yang masih kosong. Kemana kita harus tempatkan nilai kita ini? Bayangkan sebuah potongan di image baru kita, yang mana posisi potongan image baru ini sesuai dengan potongan image kita yang lama. Nah, kita tempatkan nilai kita ini ke tengah dari potongan image baru kita. Umumnya, image disimpan ke dalam bentuk integer, jadi yang kita simpan adalah nilai 87. Tada! Rounder pertama selesai. Sekarang, kita fokus ke bagian image yang berikutnya, dan nabaikan bagian yang lain dulu. Kita ulangi proses perkalian elemen wise untuk seluruh nilai dalam potongan image dan kernel. Hasil seluruh perkalian tadi kita jumlahkan, dibagi dengan jumlah seluruh elemen yang ada dalam kernel, dan kita mendapatkan nilai 19,4. Nilai ini harus kita simpan ke image baru kita. Fokuskan pandangan kalian ke posisi potongan yang baru, yang mana posisi potongan image yang baru sesuai dengan posisi potongan image yang lama. Kita tempatkan nilai kita ini ke tengah dari potongan image baru kita, dan untuk penyederhanaan, kita simpan. Lalu kita ulangi proses tersebut ke semua bagian dari image kita, sampai seluruh bagiannya tercover. That's all, selesai. Kamu sudah melakukan operasi konvolusi. Gak sulit kan? Oke, cara lain untuk memandang proses konvolusi ini adalah dengan cara berikut. Kernel kita, kita tempatkan di bagian awal dari image kita, lalu operasi perkalian, penjublahan, pembagian dilaksanakan sehingga kita mendapatkan nilai baru. Kita geser kanel kita, kita lakukan operasi, lalu dapat nilai baru lagi. Kita geser lagi, operasikan, dapat nilai. Geser ke bawah, geser ke samping, geser ke samping, geser ke bawah, geser ke samping, sekali lagi, selesai. Itulah proses konvolusi. Ini merupakan satu animasi yang menunjukkan bagaimana operasi konvolusi dilakukan. Silahkan berhenti dan pandangi animasi ini supaya bisa meresap ke dalam pikiran kalian. Kernel konvolusi ini banyak jenisnya. Salah satu yang paling sederhana adalah smooth filter. Ciri-cirinya adalah memiliki nilai seperti pada gambar berikut. Kelebihan kernel ini adalah, jika kita memiliki gambar dengan noise seperti ini, jika kita konvolusikan dengan smooth filter, maka hasilnya adalah gambar dengan noise yang sedikit berkurang. Namun efek samping dari kernel ini adalah gambar kita menjadi lebih smooth atau blur. Tidak heran filter ini juga disebut sebagai blur filter. Kernel lainnya yang sangat berguna dalam ilmu image processing adalah Laplacian of Gaussian filter, yang merupakan pengembangan dari sobel filter. Kelebihan dari kernel ini adalah, jika kita memiliki gambar dan kita konvolusikan dengan kernel ini, maka akan menghasilkan gambar yang merupakan tepi dari image awal kita. Jadi, itulah konvolusi secara garis besar. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, kok bisa sih konvolusi bikin gambarnya jadi gitu? Nilai-nilai kernelnya itu dapat dari mana? Itu awalnya kok kernelnya dipotor-potor dulu sih? Gunanya buat apa? Nah, itu akan saya bahas di video lecture saya, yang tentunya akan mengupas detail dari konvolusi. Yang terpenting di sini adalah, kalian sudah mengerti operasi konvolusi secara garis besar. Jika kalian tidak ingin ketinggalan pembahasan video lecture saya, silakan subscribe dan tekan tombol notifikasi. Oke semuanya, sampai jumpa!